Nah dan akhirnya ceritanya disini Demikso yang muncul di pelauhan di Hanai dan akhirnya dia muncul dan menyerang negara lain menyerang segalanya sampai sampai habis yang dia menjajah semua semua kerajaan dan negara disini untuk perluas wilayah demi luar perluas wilayah dan ranking militernya nomor satu dan dia punya nuklir paling dasar lebih dasyat dari Uni Soviet dan dia lagi menjajah-jajah jadi banyak kerajaan yang takut sama Mekso ini dan banyak negara yang takut dijajah tapi ini yang dijajah duluan dan dan Vietnam dan Malaysia saat itu dia ke pulau Borneo Borneo dan akhirnya pulau Borneo itu dikuasai oleh dia dan pulau Selawesi dan itu dia karena ada yang mengambil wilayahnya dia jajah pun semua dijajah seperti seperti kekaisaran bahan Inggris tapi bedanya ini akan lebih gede lagi sampai sampai akhir video kita bakal melihat kelakuan si Miksu bagaimana kelakuannya sebelum itu kalian subscribe dulu eh subscribe eh subscribe 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 Nah gitu dong buruk Lidah Lidah meresan lika eh lika 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 like 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 eh dan dia menyerang Australia dari utara ternyata dia menyerang segala yang ada di di pet di peta dunia ini itu ilan diserang tak ada kekerajaan lain yang bisa mengalahkan dia ya itu muncul dari perang dunia itu itu dari saat hab dan dia menyerang timur tengah dia muncul sejak seribu sepul itu udah lah 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 nggak pakai itu nah dia menyerang bimba bimba sultan bimba dan dia menyerang sultan bimba dia menyerang sikkim eh ini apa ya Hai seik susah banget loh omongin tuh dia menyerang situ dan dia menyerang segala yang ada di dunia ini sampai sampai kerajaan salah satu kerajaan runtuh tak ada kerajaan lain yang bisa mengalahkan dia dan setiap itu di sejak dan akhirnya dia memutuskan lewat kis diamah dia lewat Islandia karena kalau dia lewat Amerika Selatan dia tak akan bisa cara lebih cepat lewat Islandia dibandingkan dibandingkan lewat Amerika Selatan dia menyerang pun satu persatu diserang tak ada tersisa satupun kaisaran yang ada disini dan kerajaan ini telah kekuatan nuklirnya sampai segini eh eh dan dia menyerang Modegaskar pada saat kemudian saat itu dia menyerang Argentina yang lebih menyerang Argentina lebih dari lebih sampai dia tidak ada lagi bayangkan jika ini ada di dunia nyata ya bayangkan Indom mah pasti hantur kalau ada di dunia nyata nih sakti meksu sakti namanya kita lewat Andertika aja soalnya masih ada kekaisaran besar kita cari kekaisaran yang kecil Korea 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 kutai Korea what the dan dia karena dia kurang fokus dan akhirnya dia salah sasaran ternyata dia menyerang Portugal sampai sampai runtuh sampai tidak ada lagi porto negara yang namanya Portugal kenapa kok tulisannya kingdom ya bukannya ini udah gak ada kerajaan lagi aneh kan dan akhirnya dia menjadi kekaisaran terbesar sekarang dan 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 selamat menikmati